Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong santai-santai Sambil ngopi di warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX Bagi teman-teman yang hari ini mungkin kurang enak badan Atau ada keluarga yang sedang menderita sakit Dan juga mungkin ada yang mengalami kekurangan finansial Kita sama-sama berdoa semoga Allah segera memberikan solusinya Oke teman-teman untuk hari ini kita akan berbicara tentang utilitas di dalam sebuah jaringan blockchain Jadi dalam sebuah jaringan blockchain itu sebuah utilitas Itu sangat menentukan harga dari sebuah koin teman-teman Kita akan berbicara tentang Pi Network Di mana utilitas itu ikut menentukan harga Pi Network Pada saat open MyNet dan kita akan menggali potensi masa depan digital Bersama utilitas yang ada di dalam jaringan blockchain Pi Network teman-teman Pasar mata uang kripto ini terus mengalami perkembangan yang dinamis Dalam cakrawala proyek-proyek inovatif seperti Pi Network Pertanyaan yang sering muncul di dalam benak para pionir adalah Sejauh mana pengaruh utilitas terhadap harga Pi Network saat open MyNet Dalam video ini kita akan menjelajahi peran krusial utilitas dalam menentukan harga Pi Network Serta implikasinya terhadap ekosistem mata uang kripto Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai peran utilitas dalam menentukan harga Pi Network saat open MyNet Kita perlu memahami konsep dasar dari utilitas dalam dunia mata uang kripto Utilitas ini merujuk kepada nilai nyata atau manfaat yang dapat diperoleh oleh pengguna dari sebuah aset digital Dalam lingkungan mata uang kripto, utilitas bisa bermakna akses kelayanan tertentu, fungsi khusus, atau partisipasi aktif di dalam sebuah jaringan Sebagai proyek kripto yang menjanjikan, Pi Network telah memikat perhatian banyak kalangan Proyek ini memiliki tujuan ambisius untuk memperkenalkan mata uang digital kepada halayak luas melalui partisipasi sebanyak mungkin pengguna Namun pertanyaan mendasar yang muncul adalah Apa sebenarnya utilitas yang disediakan oleh Pi Network? Salah satu bentuk utama utilitas dari Pi Network adalah peluang bagi pengguna untuk berpartisipasi dalam jaringan blockchain dengan menggunakan perangkat seluler mereka Namun kalau kita melihat di dalam ekosistem Pi Network, hari ini ada banyak sekali, ada ratusan, puluhan bahkan ratusan utilitas yang siap berjalan di dalam jaringan ekosistem Pi Network Dengan OpenMyNet yang segera diluncurkan, Pi Network berada di ambang babak baru dalam perkembangannya OpenMyNet akan membawa peluang baru dengan mengizinkan pengguna untuk menjalankan node dan menyimpan transaksi di dalam rantai blok Pi Network Ini akan menguatkan aspek keamanan dan desentralisasi dalam jaringan Tapi pertanyaan pentingnya adalah bagaimana utilitas memiliki peran dalam semua perubahan ini Mengenai pertanyaan menge tentang pengaruh utilitas terhadap harga Pi Network saat OpenMyNet Kita perlu memahami bahwa utilitas memainkan peran kunci dalam menetapkan nilai suatu aset kripto Semakin banyak dan bervariasi utilitas yang dimiliki oleh sebuah mata uang digital, semakin besar pula permintaan yang akan muncul Dengan beragam fitur utilitas yang ada di dalam ekosistem Pi Network, termasuk digunakan untuk transaksi, akses layanan, dan potensi imbalan Ini mampu memicu kenaikan permintaan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi harga Selain utilitas teman-teman, faktor sentimen juga mempengaruhi pergerakan harga sebuah aset kripto Sentimen positif seperti perkembangan teknologi yang sukses atau kemitraan strategis mampu memberikan dorongan signifikan pada harga Sebaliknya, sentimen negatif seperti masalah keamanan atau berita buruk tentang proyek tersebut Ini bisa berdampak negatif terhadap Pi Network apabila media masa atau banyak komunitas yang menyoroti atau mengeluarkan info-info negatif tentang ekosistem Pi Network Salah satu elemen yang mempengaruhi utilitas dan harga Pi Network adalah tingkat keterbukaan yang dimiliki oleh proyek ini Semakin tinggi tingkat keterbukaan yang dimiliki oleh Pi Network atau ditunjukkan oleh tim developer Maka semakin besar pula kepercayaan yang diberikan kepada para pengguna dan investor Transparansi ini menghilangkan ketidakpastian dan memberikan keyakinan bahwa proyek ini memiliki tujuan yang jelas dan jujur Yang pada akhirnya akan meningkatkan utilitas dan nilai aset Di dalam komunitas Pi Network, pengguna memiliki peran sentral dalam penentuan harga Pi Network Saat pengguna atau pionir percaya bahwa aset ini memiliki manfaat konkret dan potensi pertumbuhan di masa depan Mereka lebih cenderung untuk mempertahankan kepemilikan dalam jangka waktu yang lebih lama Partisipasi aktif dari pengguna termasuk dengan menjalankan node pada saat OpenMyNet Akan memberikan kontribusi besar terhadap ekosistem Pi Network dan pada akhirnya akan mempengaruhi harga teman-teman Jadi kesimpulannya teman-teman Di tengah perkembangan dinamis dalam dunia mata uang kripto Pi Network telah muncul sebagai proyek menjanjikan dengan pendekatan inklusifnya Utilitas menjadi elemen utama dalam penentuan harga Pi Network saat OpenMyNet Dengan potensi memberikan manfaat nyata bagi para pengguna atau para pionir Selain itu, sentimen positif, transparansi, dan partisipasi aktif juga memiliki peran besar Dalam membentuk harga dan kesuksesan proyek ini Dengan peluncuran OpenMyNet yang semakin dekat Peluang dan harapan menuju masa depan digital yang cerah semakin mendekati para pionir Jadi demikian teman-teman update informasi ini Dimana disini kita belajar memahami bahwa utilitas, kemudian sentimen negatif, sentimen positif, dan yang paling utama adalah peran serta para pionir dalam mengembangkan ekosistem Itu akan sangat berdampak luar biasa terhadap perkembangan harga Pi Network saat launching OpenMyNet Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa membuka pemahaman tentang pentingnya utilitas dalam sebuah sistem blockchain Tetap semangat, klik petir teman-teman, jangan pernah patah arang Walaupun hari ini mungkin banyak diantara teman-teman yang frustasi Menurut saya frustasi adalah sebuah pekerjaan yang sia-sia teman-teman Optimisme selalu menghasilkan buah yang baik Oke demikian, tetap semangat klik petir yang ada di handphone kita masing-masing Kian dari saya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!